Intro bertemu lagi bersama saya Yudi Adratis pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan sebuah penggiatan yaitu perawatan dan perbaikan dengan peralatan rumah tangga yaitu sebuah satu unit isi atau lagi disini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan preventive maintenance pada sebuah unit laptop dapat kita harus melakukan sebuah preventive maintenance sebulanan laptop ini sendiri terkadang tidak dalam kondisi optimal seiring waktunya seiring waktu sebuah PC atau laptop ini mengalami penumpukan kotoran dan debu pada bagian headseeingnya manfaat kita melakukan preventive maintenance pada sebuah laptop ini yang pertama yaitu melancarkan sirkulasi pada sebuah bagian-bagian komponen pada isi atau laptop ini yang kedua yaitu mengurangi panas berlebih pada bagian motherboardnya yang ketiga untuk kebersihan pengguna pribadi yang menggunakan laptop tersebut nah disini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya yaitu satu buah cutter dan satu buah kuas dan sebuah teks pen untuk membuka bulu sini ada satu buah unit laptop Toshiba L satelit 840 disini tersedia satu buah PC yang hidup pertama-tama kita akan membuka bagian keyboard laptopnya kita akan membuka bagian keyboard laptopnya menggunakan sebuah cutter setelah kita membuka sebuah bagian belakang bawah selanjutnya kita akan membuka sebuah bagian baut-baut yang ada untuk mengikat bagian atas dan bawah sebuah PC laptop lama pertama-tama kita akan buka dulu terlebih daun tak lupa bagian bawahnya juga tak lupa bagian bawahnya juga kita tutup dan kita balik bagian belakang disini kita lepaskan semua baut yang ada di bagian belakang sini kita lepas ininya juga kita lepas bagian baut bagian sini juga selanjutnya kita pukar ini di buka kita pukar, kita pukar, kita pukar, kita pukar selanjutnya kita buka bagian selanjutnya kita bisa menggunakan sebuah cutter untuk membuka penutup belakang dari laptop kemudiannya disini sudah terlihat dan nampak sebuah headsink nah disini ada sebuah headsink dari prosesor dan RAM kita akan melepas RAM terlebih dahulu untuk dibersihkan disini juga ada headsink untuk graphic processing unit nah pertama-tama kita akan membuka bagian PC CPU fun terlebih dahulu nah kita kumpulkan baut-bautnya terlebih dahulu selanjutnya kita akan melepas headsink CPU fun kita mencopot kabel power terlebih dahulu nah ini tampilan saat CPU fun telah dilepas disini terlihat sangat berdebu CPU fun nya kita akan sikat dengan sebuah kuas kita sikat kuasnya atau kita bersihkan semua motherboardnya selanjutnya bagian CPU fun kalau kita ingin melakukan sebuah preventive maintenance tahunan kita harus melepas semua baut yang ada pada motherboard selanjutnya kita kuas atau kita bersihkan semua motherboard tak lupa bagian headsink dari CPU fun nya itu oh iya kita bisa melakukan preventive maintenance tahunan untuk mengganti thermal paste pada IC prosesor dari laptop tersebut disini kita kuaskan bagian-bagian pada CPU fun kita bersihkan secara benar dan jangan sampai ada debu yang masih tertinggal disini terlihat bahwa kabel dari CPU fun terlepas nanti kita akan mensolder kembali bagian dari kabel kabel CPU fun disini kalau kita melepas bagian headsink dari profesor kita bisa melakukannya setiap 2 tahun sekali untuk mengganti thermal paste kita kuaskan semua sisa-sisa debu yang ada pada bagian bawah laptop kita kuaskan semua sisa-sisa debu yang ada pada bagian bawah laptop selama setelah kita kira selesai kita sambungkan kembali kabel power dan kita sikat lagi kita pasang kembali bautnya pada CPU fun nah disini terlihat bahwa kabel dari CPU fun terlepas maka dari situ dari itu saya menyolder kembali kabel yang terpasang pada CPU fun setelah dirasa sudah terpasang kita saatnya memasang kap pintu pelindung belakang laptop kita pasang aja nah setelah itu kita rekatkan bagian belakang dan kita baut bagian belakang dengan baut yang kita kumpulkan tadi oh iya sebelum itu kita harus memasang keyboard bagian depan dan membaut bagian depannya juga nah setelah itu kita pasang keyboardnya kembali dengan mencocokkan dan menekan keyboard pinggiran dan pinggirannya nah kita tekan supaya masuk ke dalam bagian keyboard nah disini kita akan membaut kembali semua baut yang terlepas setelah semua terbaut kita sekarang akan memasang HDD eksternalnya kembali dan membautnya nah setelah semua terpasang kita akan menutup bagian belakang dan kita baut tidak lupa kita pasang baterainya juga kita cocokkan baterainya dan kita kunci selanjutnya kita tes apakah sudah nyala atau belum nah disini kita nyalakan dan laptop hidup ya berarti tidak mengalami perusahaan yang lebih parah nah gitu kira-kira kita melakukan kegiatan Perfending Maintenance ini Soalnya ada keselangan kata Dan kurangnya ilmu Yang saya berikan Saya Mengucapkan On-off Besar-besarnya Karena Berdasarkan pengalaman saya pribadi Melakukan Perangatan rutin Dan perbaikan pada laptop Milik pribadi Sekian lagi saya Selamat menikmati